Kisah Sibangau Putih, Jilid 15 Pada saat para anggota Cinsapang melaporkan kepada ketua mereka akan datangnya seorang tamu dan Cio Kim Bong cepat keluar, dia menjadi gembira sekali melihat pemuda tinggi besar yang gagah perkasa itu. Aih, kiranya Chu Enghiong yang datang katanya sambil dia membalas penghormatan pemuda itu. Bagaimana kabarnya, Cio Pang Chu? Mudah-mudahan baik-baik saja. Terima kasih, Chu Enghiong. Mari silakan duduk di dalam mereka masuk ke ruangan dalam dan bercakap-cakap. Dalam kesempatan ini Cuk Kuntek bertanya mengenai berita yang dia dengar tentang Tiat Leong Pang. Ketua Cinsapang itu segera menceritakan semua pengalaman dirinya ketika dia menghadiri undangan Tiat Leong Pang, yaitu pada pesta ulang tahun ke-60 tahun dari Siangkoan Lohan. Bayangkan saja, hati siapa tidak menjadi geram melihat betapa di antara para tamu kehormatan itu terdapat orang-orang Piat Kuapai dan Pek Lian Pai, bahkan di sana aku melihat pula iblis Bertina Sin Tiam Moli dan Toat Beng Tiamong Giam San Ek. Jelaslah bahwa Tiat Leong Pang hendak merencanakan sesuatu pemerontakan. Cuk Kuntek mendengarkan penuh perhatian, alisnya berkerut dan dia pun lalu berkata, akan tetapi, bukankah sudah menjadi idaman semua orang gagah untuk membantu usaha mengusir pemerintah penjajah dari tanah air, Pangcu? Cio Kim Bong menghela nafas panjang. Kalau ada gerakan seperti itu, gerakan para patriot sejati dengan tujuan membebaskan bangsa dari cengkeraman penjajah mancu, percayalah, kami seluruh anggota Chin Sap Pang akan berdiri di belakangnya. Kami akan bergabung dan siap mempertaruhkan nyawa untuk membantu gerakan itu. Akan tetapi, bagaimana mungkin orang-orang Tiat Leong Pang dapat merupakan patriot-patriot sejati? Mereka bahkan berjasad terhadap penjajah mancu, bahkan siang koan lohan dihadiahi banyak harta dan seorang puteri dari Istana Kaisar. Kini, dia mengadakan persekutuan dengan para pemberontak, tetapi pemberontak semacam pek elian kau, dan bersekutu pula dengan orang-orang dari kaum sesat. Bagaimana mungkin gerakan seperti itu bisa mengandung niat bersih dan gagah untuk membebaskan rakyat jelata? Dia lalu menceritakan apa yang telah terjadi di dalam pesta itu, tentang kecabulan dan lain-lain, kemudian menceritakan betapa dia secara terang-terangan mengatakan tidak senangnya dengan kehadiran tokoh-tokoh sesat sehingga dia dianggap menghina dan dikalahkan oleh siang koan leong, putra siang koan lohan. Ketika aku pergi meninggalkan pesta, masih banyak di antara teman-teman sepaham yang juga meninggalkan tempat itu, sebagai protes dan pernyataan tidak suka karena tiat leong pang bersekutu dengan orang-orang golongan sesat. Dan tahukah engkau apa yang terjadi setelah aku pergi meninggalkan tempat itu? Di tengah perjalanan, aku dihadang oleh Sin Tiammoli dan Toat Beng Tiammong dan mereka itu sengaja hendak membunuhku. Lalu diceritakan betapa dia nyaris tewas kalau tidak muncul seorang pemuda lihai yang berhasil mengusir kedua orang itu, bahkan menyelamatkan nyawanya dari ancaman tacun di lengannya akibat serangan siang koan leong. Nah, melihat perkembangan itu, kami merasa amat khawatir, Chun Hyong. Puteraku, Chiok Heng, tadinya berkeras ingin memimpin anak buah menyerbu ke tiat leong pang, akan tetapi kularang dia karena hal itu sama dengan membunuh diri. Di sana berkumpul banyak orang pandai dan agaknya tiat leong pang sudah menyusun kekuatan. Maka, kami lalu menyebarkan berita itu supaya terdengar oleh para pendekar dan orang gagah sehingga gerakan yang berbahaya dari tiat leong pang dapat dicegah. Chu Kuntek diam diam merasa heran juga mendengar semua cerita itu. Dia pun sudah mendengar perkumpulan macam apa adanya tiat leong pang, yaitu suatu perkumpulan yang pernah membuat jasa terhadap serbuan orang mancu sehingga perkumpulan itu dianggap pro-pemerintah mancu. Akan tetapi kenapa kini mendadak saja perkumpulan itu hendak memberontak, bahkan bersekutu dengan orang-orang golongan hitam? Hal ini perlu diselidiki secara teliti sebelum dia mempercayai begitu saja keterangan ciok pang cu. Hanya satu hari chu Kuntek berdiam di Cinsapang sebagai tamu, bercakap-cakap dengan ketua Cinsapang dan putranya, Chiok Heng yang gagah perkasa. Kemudian dia minta diri karena dia hendak melanjutkan perjalanannya ke utara, untuk melakukan penyelidikan pada perkumpulan yang katanya bersekutu dengan para golongan sesat dan hendak memberontak itu. Di dalam perjalanan ini, Kuntek mengenangkan masa lampaunya, 7-8 tahun lalu ketika dia baru berusia 19 tahun, ketika dia bersama para pendekar lain seperti Gu Hang Beng, Ken Bilan, Sim Ho dan yang lain-lain menghadapi musuh-musuh yang amat kuat seperti Kim Hwe Anionio, Syaitu Lama, dan Sam Kwe yang amat lihai itu. Mereka menjadi kaki tangan Taikam Hao Seng yang menjadi kekasih kaisar dan yang hendak merajalela dengan kekuasaannya. Dengan demikian, para datuk sesat itu seolah-olah bekerjasama dengan pemerintah dan membantu pemerintah, sehingga kadang-kadang para pendekar berhadapan dengan pasukan pemerintah. Tapi kini keadaan berbalik. Tiap liongpang yang tadinya menjadi perkumpulan yang pro-pemerintah penjajah, kini kabarnya tiba-tiba membalik dan hendak memerontak. Akan tetapi, melihat betapa perkumpulan itu bersekongkol dengan datuk kaum sesat, Kuntek meragukan kebersihan usaha pemerontakan mereka itu. Tentu mereka tak bermaksud berjuang untuk membebaskan rakyat dari cengkeraman kaum penjajah, namun hendak memerontak dan merebut kekuasaan untuk mengangkat diri sendiri menjadi golongan pimpinan baru. Kalau benar demikian, maka gerakan itu harus ditentangnya. Dia hanya akan membantu perjuangan yang benar-benar ditujukan untuk membebaskan rakyat dari tindasan kaum penjajah. Bagaimanapun juga, harus diakuinya bahwa Kaisar Kianlong yang sekarang ini masih jauh lebih baik dan bijaksana daripada Kaisar-Kaisar Manchu yang lalu, dan dia tak dapat membayangkan bagaimana akan jadinya kalau sampai kendali pemerintahan terjatuh ke dalam tangan para datuk sesat yang jahat dan kejam lebih iblis itu. Teringat akan masa lalunya, dada yang bidang itu menghembuskan napas panjang. Dia pernah jatuh cinta pada Kianbilan, cinta setihak, karena akhirnya wanita itu menikah dengan Simhou, yang masih keponakannya sendiri biarpun usia Simhou lebih tua 14 tahun darinya. Sejak itu dia kembali ke lembah naga siluman dan tidak pernah memasuki dunia ramai. Dia tidak merasa patah hati, bahkan sudah melupakan peristiwa itu. Namun, kegagalan cintanya itu membuat dia malas dan segan untuk mencari jodoh seperti yang selalu dianjurkan kedua orang tuanya. Sekarang, setelah kembali dia melakukan perjalanan seorang diri, baru dia dapat membayangkan betapa selama ini ia telah mengecewakan hati ayah bundanya, bahwa membuat mereka berduka dan kecewa merupakan suatu perbuatan yang tidak berbakti. Pula, kenapa dia seolah-olah menjadi putus asa dan tidak pernah mempunyai keinginan untuk berumah tangga? Ah, siapa tahu, sekali ini Tian akan menunjukkan jalan baginya, akan mempertemukan dia dengan jodohnya. Atau mungkin juga dia akan gugur dalam menunaikan tugasnya sebagai seorang pendekar ketika menyelidiki Tiat Leong Pang. Bagaimana nanti sajalah? Keberuntungan atau kegagalan di masa depan, aku siap menghadapimu, demikianlah menyongsong masa depannya dengan hati lapang dan gagah. Kuntek memang keturunan keluarga Cu yang sudah ratusan tahun tinggal di Lembah Naga Siluman sebagai keluarga sakti yang mengasingkan diri. Keluarga Cu ini memiliki ilmu silat keluarga yang sukar dicari bandingannya di dunia persilatan, dan nama besar keluarga Cu telah dikenal oleh hampir semua tokoh dunia persilatan, baik dari golongan putih maupun golongan hitam. Dan sekarang, Cu Kuntek, keturunan terakhir mereka, mengubah kebiasaan nenek moyangnya, dia keluar dari Lembah untuk mencampuri urusan dunia ramai. Tentu saja sebagai seorang pendekar yang selalu membela kebenaran dan keadilan, siap untuk melindungi yang lemah dan tertindas dan menentang yang kuat sewenang-wenang, kalau perlu dengan taruhan nyawa. Juga diam-diam dia mengharapkan mudah-mudahan kali ini gak akan bertemu dengan jodohnya karena bagaimanapun juga ia merasa kasihan kepada ayah dan ibunya yang sudah ingin sekali mempunyai seorang mantu dan terutama sekali menimang cucu. Semenjak Siang Kean Leong membunuh dua orang anggota Tiat Leong Pang yang hendak memperkosa QE CHWA, para anggota Tiat Leong Pang kini tidak berani lagi berbuat jahat dan semelarangan saja. Mereka semua maklum betapa kejam dan tanpa ampun adanya putera ketua mereka itu dan mereka kini patuh akan semua perintah atasan. Siang Kean Leong juga sudah mendengar akan peristiwa itu dan dia sempat menegur puteranya mengapa membunuh dua orang anak buah sendiri. Ayah, apa yang akan dapat diharapkan dari anak buah yang suka berbuat sewenang-wenang tanpa menurut peraturan? Akhirnya mereka tak akan dapat dikendalikan dan kalau sudah begitu, mungkin kelak mereka akan berani membalik dan melawan kita. Mengendalikan orang-orang itu harus dengan tangan besi. Mereka harus tunduk dan takut, taat sepenuhnya kepada kita, barulah kita dapat mempergunakan mereka dengan baik. Apalagi, bukankah kita mempunyai tujuan yang tinggi dan membutuhkan disiplin yang kuat? Kalau mereka tidak berdisiplin, tidak sangat taat seperti sepasukan tentara yang terkendali baik, bagaimana mungkin usaha kita akan berhasil? Siang Kean Leong yang biasanya pendiam itu kini bicara penuh semangat dan Siang Kean Lohan menjadi girang sekali. Benar kata-kata Oh Yang Sian Seng, pikirnya. Putranya ini memang ada bakat untuk menjadi kaisar. Sikapnya saja sudah nampak jelas. Maka, mulai hari itu, Siang Kean Lohan lalu mengadakan peraturan-peraturan yang membuat para anak buahnya tidak lagi berani berbuat sewenang-wenang tanpa perintah atasan. Setiap hari mereka dilatih oleh Siang Kean Lohan sendiri, kadang-kadang dibantu oleh para sekutunya, yaitu Sien Kiam Moli, Toat Beng Kiamong Giam San Ek. Siang Kean Lohan bahkan kadang-kadang turun tangan sendiri dan memberi gemblengan sehingga pasukan Tiat Leong Pang yang kini ditambah jumlahnya itu terbentuk sebagai pasukan yang cukup kuat, dengan jumlah hampir 300 orang. Pada suatu hari, pasukan itu dilatih perang-perangan, dipimpin oleh Sien Kiam Moli dan Toat Beng Kiamong. Pasukan dibagi dua, dengan pakaian seragam yang berbeda pula, yang setengah dipimpin Sien Kiam Moli dan yang sebagian lagi dipimpin oleh Toat Beng Kiamong. Pasukan yang dipimpin oleh Toat Beng Kiamong bertugas untuk menyerbu Tiat Leong Pang, sedangkan yang dipimpin Sien Kiam Moli bertugas mempertahankan benteng perkumpulan itu. Penjagaan dilakukan dengan amat ketat, bahkan sebelum tiba saatnya pasukan musuh datang menyerbu. Benteng Tiat Leong Pang itu dianggap sebagai benteng kota raja yang harus diserbu dan diduduki. Tentu saja ada pula disebar matematu dari pihak penyerbu untuk menyelidiki pertahanan benteng, juga dari pihak yang diserbu untuk mengetahui gerak-gerik musuh. Sampai malam pun masih dilakukan penjagaan ketat, dan pasukan penyerbu yang dipimpin Toat Beng Kiamong belum juga melakukan penyerbuan. Latihan itu memang dilakukan secara besar-besaran. Diam-diam Siang Kuan Lohan telah memerintahkan kepada Toat Beng Kiamong sebagai penyerbu untuk bisa berhubungan dengan Chiata Chiang Kun, komandan pasukan pemerintah di perbatasan utara yang juga sudah bersekutu dengan mereka, demikian pula menghubungi Agakai sehingga dari dua orang sekutu itu, diterima bantuan pasukan yang akan menyergap Tiat Leong Pang dari berbagai jurusan. Siang Kuan Lohan dan putranya, Siang Kuan Leong, sendiri merencanakan bagaimana sebaiknya kelah kalau mereka sudah menyerbu Kota Raja, untuk bisa menyusupkan dan menyelundupkan kawan-kawannya yang berkepandaian tinggi, dari golongan hitam, dari Pek Lian Pai dan Pek Wapai, ke dalam benteng Kota Raja sehingga dapat melakukan pengacauan dan bantuan dari dalam. Pagi hari itu nampak sunyi saja di sekitar bukit di luar kota San Chiakau yang menjadi benteng Tiat Leong Pang itu. Seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi. Padahal, semua matemat dari kedua pihak sudah berkeliaran, bersembunyi di balik pohon-pohon dan semak-semak melukar. Tiba-tiba muncullah seorang gadis dari kaki bukit. Pada waktu gadis itu tadi melewati San Chiakau dan bertanya tentang letak Tiat Leong Pang, jejaknya sudah selalu diikuti orang dari jauh. Namun gadis itu acuh saja walaupun ia tahu bahwa ada beberapa orang selalu mengamati dan membayanginya. Ketika dahulu ia berkunjung ke Tiat Leong Pang bersama ayahnya, mereka naik kereta dan tentu saja ia sudah lupakan jalannya, apalagi hal itu sudah terjadi sangat lama, di waktu ia masih kecil. Dengan langkah santai ia mendaki bukit. Seorang gadis yang amat menarik perhatian orang, apalagi melakukan perjalanan seorang diri di tempat sunyi itu. Ketika ia sudah tiba di lereng, tentu saja kehadirannya segera menimbulkan kecurigaan para metu-metu yang bertugas mempertahankan benteng Tiat Leong Pang. Ada seorang gadis cantik dan sikapnya halus, gerak-geriknya pun halus, naik seorang diri ke bukit ini. Tentu metu-metu musuh. Akan tetapi kalau metu-metu musuh, mengapa naik ke bukit secara terang-terangan begitu saja, mudah dilihat dari manapun juga. Tiba-tiba muncullah lima orang anggota pasukan Tiat Leong Pang yang bertugas jaga di lereng itu. Jika pasukan penyerbu mengenakan seragam warna kuning, pasukan yang bertahan ini mengenakan seragam warna biru, hampir sama dengan seragam pasukan pemerintah karena memang Tiat Leong Pang pada waktu itu dianggap sebagai benteng kota raja yang hendak diserbu. Lima orang pasukan itu muncul dan mengetung gadis itu sambil menodongkan tombak mereka, sikap mereka galak. Berhenti bentak kepala pasukan yang berkumis jarang itu, siapakah engkau dan menyerahlah, engkau tentu metu-metu musuh. Gadis itu bukan lain adalah polisian. Seperti telah kita ketahui, gadis ini baru saja datang dari kota raja di mana ia menyelidiki keadaan keluarganya. Dengan hati berduka dia memperoleh berita bahwa selain ayah ibunya, juga semua keluarganya, kakak-kakaknya telah ditawan dan tewas, kecuali seorang kakaknya yang selung, bernama Pong Chiang Hin, yang kabarnya diampuni, bahkan kini menjadi seorang perwira yang bertugas di perbatasan utara. Karena Pong Chiang Hin kini merupakan satu-satunya anggota keluarganya, maka dengan nekat ia pun menyusul ke utara. Ia teringat akan siang keantek atau siang keanlohan, ketua dari Tiat Leong Pang yang pernah menjadi sahabat baik ayahnya. Ayahnya dahulu seorang menteri pendapatan, sedangkan siang keanlohan sangat berjasa terhadap pemerintah sehingga mendapat kekuasaan dan dikenal semua pembesar tinggi. Pernah ia diajak ayahnya berkunjung ke Tiat Leong Pang dan karena ia tahu betapa sulitnya mencari seorang perwira di antara pasukan yang berjaga di Tad Pal Batas Utara, maka dia pun ingin meminta bantuan ketua Tiat Leong Pang agar dapat diselidiki, di mana kakaknya itu ditugaskan. Kini, tiba-tiba saja ia ditodong-tombak oleh lima orang prajurit. Ia tidak merasa gentar, bahkan dengan wajahnya yang manis itu berseri gembira, ia balas bertanya, apakah kalian ini prajurit kerajaan yang berjaga di Tad Pal Batas Utara? Lima orang prajurit itu saling pandang. Mereka jelas anak buah Tiat Leong Pang, akan tetapi pada saat itu mereka bertugas sebagai pasukan yang harus mempertahankan benteng kota raja. Oleh karena itu, ketika ditanya apakah mereka prajurit kerajaan, mereka menjadi bingung. Kalau benar kami prajurit kerajaan, lalu engkau mau apa? Nona lima orang prajurit itu memandang kagum. Mereka adalah orang-orang kasar yang biasa bersikap kasar dan kurang ajar terhadap wanita, apalagi secantik ini akan tetapi sejak ada dua orang kawan mereka dibunuh oleh siang keankongcu karena mengganggu wanita, mereka kini harus menahan diri dan tidak berani mengulangi perbuatan itu. Dengan wajah tetap gembira penuh harap, Pau Lisian berkata, Aku bernama Pau Lisian dan datang ke sini untuk mencari kakak sulungku yang bernama Pau Chiang Hin. Dia menjadi seorang perwira kerajaan yang bertugas di tapal batas utara. Mendengar bahwa gadis ini adik seorang perwira kerajaan, berarti musuh, tentu saja berubah sikap lima orang itu. Tombak-tombak itu dipegang semakin nerap dan pemimpin mereka mementak. Kalau begitu, menyerahlah engkau, karena engkau harus menjadi tawanan kami dan akan kami hadapkan kepada pimpinan kami. Lisian adalah seorang gadis yang berwatak halus. Walaupun ia telah menjadi murid seorang sakti seperti Bu Beng Lokai dan kini telah mempunyai ilmu kepandayan tinggi, namun ia tetap berwatak halus, bahkan belum pernah ia berkelahi memergunakan ilmu kepandayannya. Sikapnya jauh berbeda dengan Sumalian yang menjadi sucinya. Sumalian galak, keras dan pemberani di samping lincah jenaka. Akan tetapi Lisian pendiam dan penyabar. Ia tahu bahwa berurusan dengan lima orang prajurit biasa ini tidak ada gunanya, bahkan hanya akan menimbulkan keributan saja, maka dia pun mengangguk dan senyumnya masih melekat di bibir. Baiklah, aku tidak akan melawan, dan bawalah aku kepada pemimpin kalian agar aku dapat berbicara dengan dia. Lima orang itu dengan masih menodongkan tombak mereka, memberi syarat agar Lisian berjalan memasuki hutan. Hem, pikir mereka. Kalau saja mereka tidak takut kepada siang koan lohan apalagi siang koan kongcu, tentu gadis yang cantik ini sudah menjadi korban mereka. Takkan ada orang yang tahu. Tidak lama kemudian, di dalam hutan yang kini menjadi markas besar sementara dari Sien Kiam Moli yang bertugas sebagai komandan yang harus mempertahankan benteng, Lisian digiring masuk ke dalam sebuah pondok besar di mana duduk Sien Kiam Moli dan beberapa orang pembantunya yang menjadi perwira-perwira di dalam pasukan itu. Jumlah perwira itu ada lima orang dan mereka tengah merundingkan siasat pertahanan menggunakan sebuah peta yang mereka bentangkan di atas meja. Melihat masuknya lima orang prajurit sambil menggiring seorang gadis cantik, Sien Kiam Moli mengangkat muka dan mengerutkan alisnya. Kelima orang prajurit itu memberi hormat, dan pimpinan mereka lalu melapor kepada Sien Kiam Moli dengan sikap seperti seorang prajurit yang melapor kepada atasannya. Li Chiang Kun, Panglima Wanita, kami berlima telah menangkap seorang wanita yang kami curigai sebagai matemata, dan menurut pengakuannya ia bernama Pauli Sien yang hendak mencari kakaknya yang katanya menjadi seorang perwira kerajaan yang bertugas di perbatasan. Kerut di antara alis matu Sien Kiam Moli semakin dalam. Sinar matanya membayangkan kemarahan. Hem, tentu ini seorang matu-matu yang dilepas oleh Toat Beng Kiam Moli, pikirnya. Laki-laki semacam Toat Beng Kiam Moli mana mau melepaskan seorang gadis secantik ini? Tentu gadis ini seorang di antara kekasihnya, pikirnya dengan hati penuh cemburu. Memang, sejak dia berkasih-kasihan dengan Toat Beng Kiam Moli, di antara keduanya terdapat rasa cemburu besar karena keduanya saling menemukan pasangan yang amat cocok. Tentu saja Toat Beng Kiam Moli juga membatasi rasa cemburunya sehingga biarpun dia tahu bahwa Sien Kiam Moli juga bermain cinta dengan Siang Kuan Leong, dia tidak berani mencampuri. Tinggalkan ia di sini dan kalian boleh keluar lagi, berjaga yang hati-hati dan jangan izinkan siapapun juga masuk perintah Sien Kiam Moli kepada lima orang itu yang cepat memberi hormat dan keluar lagi. Kini Pauli Sian yang masih tegak itu beradu pandang dengan Sien Kiam Moli. Ia tidak memperhatikan lima orang laki-laki berpakaian perwira yang memandangnya dan juga duduk di situ, karena ia tahu bahwa agaknya pimpinan di sini adalah wanita cantik itu. Diam-diam Lisian merasa heran dan juga kagum melihat Sien Kiam Moli, wanita yang sudah setengah tua akan tetapi nampak cantik lemah lembut akan tetapi juga gagah perkasa dan memiliki wibawa besar itu. Teringat dia akan cerita gurunya, Mendiang Bu Beng Lokai, yang pernah menceritakan tentang istri gurunya itu. Istri gurunya juga seorang panglima wanita yang terkenal sekali, bernama panglima Milana, yang kabarnya dahulu memimpin laksaan pasukan menundukan pemberontakan di mana-mana. Juga ibu dari istri gurunya itu bernama Putri Nirahai, istri pendekar super sakti dari Pulau S, pernah menjadi seorang panglima wanita yang gagah perkasa. Seperti inikah mereka itu? Karena membayangkan istri dan ibu mertua gurunya itu, Lisian cepat melangkah maju dan memberi hormat kepada Sien Kiam Moli. Harap Lisian kun suka memaafkan kalau kedatangan saya ini merupakan gangguan. Sesungguhnya, seperti yang dilaporkan oleh para prajurit tadi, saya datang ke sini untuk mencari kakak kandung saya, kakak sulung saya yang bernama Pou Chiang Hin yang kabarnya kini menjadi seorang perwira pasukan kerajaan yang bertugas di perbatasan utara. Semenjak berusia 12 tahun saya berpisah darinya, dan sekarang saya mencarinya. Sien Kiam Moli masih memandang dengan sikap tidak senang karena dia masih curiga. Kalau kau mencari kakakmu, kenapa di sini? Apakah di sini tempat pasukan kerajaan bertugas? Tahukah engkau tempat ini, bukit ini? Tanya Sien Kiam Moli. Walaupun pertanyaan itu diajukan dengan kaku, namun Lisian tidak menjadi marah. Dianggapnya bahwa sikap seorang Panglima Perang memang harus tegas seperti itu. Maaf, Lisian kun. Saya sudah tahu bahwa bukit ini adalah tempat pusat perkumpulan Tiat Leong Pang. Saya memang hendak mencari ketua Tiat Leong Pang untuk bertanya, barangkali dia dapat membantu saya memberitahu di mana adanya kakak saya itu. Sien Kiam Moli menjadi makin curiga. Tak salah, lagi, tentulah seorang matu-matu yang dikirim oleh Toat Beng Kiamong, dan wanita secantik ini siapa lagi kalau bukan seorang di antara kekasih laki-laki matu keranjang itu. Jangan berbohong bentaknya. Engkau tentu matu-matu yang dikirim oleh Toat Beng Kiamong. Mengakulah saja. Lisian terkejut, dan cepat dia menjeleng kepala. Saya bukan matu-matu dan tidak mengenal siapa itu Toat Beng Kiamong. Saya datang untuk mencari kakak saya dan bertanya kepada ketua Tiat Leong Pang. Sien Kiam Moli tersenyum. Mana ada matu-matu mau mengaku? Kalau mengaku bukan matu-matu yang baik dan melihat engkau berani memasuki wilayah ini seorang diri, tentu engkau memiliki ilmu kepandayan yang lumayan. Nah, engkau menyerahlah, kami tangkap untuk menjadi tawanan perang. Tentu saja Lisian menjadi semakin kaget. Mulailah ia merasa curiga dan penasaran. Jangan-jangan ia masih dianggap musuh oleh pasukan pemerintah sebagai keturunan keluarga Pau. Akan tetapi, mengapa kakaknya sudah diampuni dan bahkan dijadikan perwira? Siangkun, kalau tadi saya ikut lima orang prajurit itu menghadap ke sini adalah karena saya yakin akan dapat bicara lebih baik dengan pimpinan pasukan. Akan tetapi saya datang bukan untuk menyerahkan diri ditangkap begitu saja tanpa bersalah. Sintiam Moli bangkit dan matanya memancarkan sinar mencorong. Apa? Engkau seorang matumatu biasa berani membantah? Kalau begitu tentu engkau matumatu istimewa dari Toat Beng Kiamong maka berani menentang aku. Asem, tangkap wanita ini perintahnya kepada seorang di antara lima perwira yang duduk di situ. Yang dipanggil Asem ini seorang laki-laki berusia 40 tahun yang tubuhnya gendut seperti babi di kebiri. Perutnya besar dan kepalanya kecil, akan tetapi ketika dia meloncat dari tempat duduknya, dia memiliki kegesitan sehingga mudah diduga bahwa tubuh yang gemrot ini memiliki ketangkasan seorang ahli silat. Dia tersenyum senang, membayangkan bahwa setidaknya tidak akan dapat merangkul dan mendekap tubuh gadis cantik manis di depannya itu. Baik, Li Chiang Kun katanya. Dia pun menubruk ke depan. Agaknya dengan dua lengannya yang panjang dan besar itu dia hendak sekali tubruk sudah bisa menempelkan mukanya pada muka yang cantik itu. Hem, Li Sian berseru lirih dengan hati penuh penasaran. Sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa ia akan mendapatkan sambutan seperti itu. Tentu saja baginya gerakan Asem itu terlalu lambat. Dengan teramat mudahnya, sekali menggeser kaki, tubrukan Asem itu mengenai angin kosong saja dan begitu lisian menggerakan kaki menotok pinggiran lutut, tanpa dapat dicegah lagi, tubuh yang perutnya membengkak itu terjerumus ke depan. Ngej ketika terbanting ke atas lantai, perutnya yang lebih dulu menghantam lantai mengeluarkan bunyi. Orang itu pun terengah-engah sehingga sukar bernapas. Melihat ini, Sien Kiam Woli mengerutkan alisnya, tak senang hatinya dan diam-diam ia memaki pembantu yang tidak becus itu. Juga dia tahu bahwa gadis ini mempunyai kepandayan yang lebih tinggi daripada yang diduganya. Akan tetapi tentu saja ia masih memandang rendah. Sepintar-pintarnya seorang matemata dari Toat Beng Kiamong, tentu masih jauh kalau dibandingkan dengan tingkatnya. Pikiran ini membuat Sien Kiam Woli merasa malu kalau harus turun tangan sendiri menandingi seorang matemata. Memang dalam latihan perang-perangan ini, tentu saja tak boleh saling membunuh atau melukai dengan berat karena mereka semua adalah satu golongan. Bahkan juga sudah direncanakan bahwa kalau sampai terjadi pertempuran, semua senjata harus dibuang dan hanya boleh menggunakan kaki tangan saja. Ini pun dengan larangan keras saling membunuh atau melukai dengan parah. Melihat betapa gadis itu tadi hanya menotok tepi lutut Asem dengan ujung sepatunya, yang hanya mengakibatkan Asem jatuh telungkup, ia lebih yakin bahwa tentu gadis ini matemata yang sudah tahu pula akan peraturan itu sehingga tidak sampai melukai Sien. Tangkap gadis ini bentaknya kepada empat orang perwira yang lain. Empat orang itu pun penasaran melihat betapa kawan mereka dalam segerakan saja sudah roboh oleh gadis cantik itu. Mendengar perintah ini, mereka berempat lalu bangkit dan mengurung Lisian dari empat penjuru. Pondok itu cukup besar dan karena kosong dan hanya ada meja kursi yang mereka duduki tadi, tempat itu cukup luas untuk suatu perkelahian walau dikeroyok empat sekalipun. Lisian tidak merasa gentar. Dia hanya menyayangkan bahwa penyelidikannya harus bertumbuk pada halangan perkelahian seperti ini. Ciyangkun, aku datang bukan untuk berkelahi katanya, kini suaranya agak marah, aku datang mencari kakakku. Kalau kalian tahu, beritahulah, kalau tidak, tidak mengapa, aku akan pergi lagi dari sini. Engkau harus menyerah, Nona. Itu peraturannya. Menyerah atau kalau engkau dapat mengalahkan kami dan dapat meloloskan diri, cobalah kata empat orang perwira itu yang sudah mengurungnya. Sekarang mereka berempat sudah menerjang maju sambil mengulurkan tangan hendak menangkap gadis yang cantik manis itu. Ada yang coba untuk menangkap lengannya, pundaknya, pinggangnya, bahkan ada yang langsung merangkulnya. Karena gerakan mereka itu datang dari empat penjuru, agaknya tidak ada jalan keluar lagi bagi Lisian, demikian pendapat empat orang perwira atau sebenarnya merupakan murid-murid atau anggota Tiat Leong Pang yang tingkatnya sudah agak tinggi itu. Akan tetapi, betapa heran dan kaget hati mereka ketika tiba-tiba saja gadis itu lenyap berkelebat ke atas dan mereka hanya dapat saling menangkap lengan masing-masing. Mereka kebingungan, akan tetapi Sintia Moli dapat melihat dengan jelas betapa gadis cantik itu tadi ketika ditubruk dari empat penjuru, telah meloncat dengan gerakan seperti seekor burung walet cepatnya, sehingga luput dari tubrukan itu dan tubuhnya sudah melayang keluar dari pintu pondok. Ia terkejut dan sekali melompat tiap pun sudah meluncur keluar pondok dan menghadang di depan gadis itu. Berhenti bentaknya. Lima orang perwira itu kini berlarian keluar dan mereka memandang kepada Lisian penuh kagum. Baru kini mereka mengerti bahwa Lisian bukanlah seorang gadis biasa, melainkan seorang gadis yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Sintia Moli kini berhadapan dengan Lisian. Gadis ini mengerutkan alisnya, merasa makin tidak senang. Kenapa ia dianggap musuh dan hendak ditangkap, pikirnya penuh dengan perasaan yang penasaran. Hem, Lisian kun, apa kesalahanku maka engkau agaknya hendak memaksa dan menangkap aku tanyanya, sekarang sepasang matanya yang biasanya bersinar halus penuh kesabaran itu mencorong. Melihat sinar mata ini, Sintia Moli juga terkejut dan taulah ia bahwa gadis ini benar-benar hebat, seorang yang berilmu tinggi, hal yang sama sekali tidak pernah diduganya. Apakah kekasih Toat Beng Kiamong? Agaknya bukan, pikirnya dan biarpun ia tidak merasa cemburu lagi, namun ia merasa penasaran. Alangkah akan malunya kalau tersiar kemudian bahwa ia, sebagai komandan pasukan yang mempertahankan benteng, tidak mampu menahan seorang wanita asing yang kesalahan masuk ke tempat itu. Kemudian ia teringat akan sesuatu. Ketika dirayakan ulang tahun siang keanlohan, terjadi keributan di tempat ini dan belasan orang tamu, yaitu para pendekar yang tidak sudi menggabungkan diri, telah dibunuh. Jangan-jangan gadis ini mempunyai seorang kakak yang ikut pula terbunuh pada waktu itu dan kini dia datang untuk mencari dan menyelidiki. Bocah yang tak tahu diri bentak Sintia Moli sambil menuding dengan telunjuknya ke arah wajah Lisian. Engkau seorang asing berani datang ke wilayah kami tanpa izin, dan kami masih menerimamu dengan baik-baik dan hanya akan menahanmu menanti sampai para pimpinan berkumpul untuk menentukan keputusan atas dirimu, dan engkau berani memamerkan kepandayan di depanku. Wajah Lisian berubah merah. Baru kini ia melihat bahwa wanita cantik ini sama sekali tidak mengagumkan sikapnya, walaupun dia menjadi seorang panglima wanita. Istri gurunya tentu tidak seperti ini sikapnya, tinggi hati dan memandang rendah orang lain. Tiangkun, aku datang bukan untuk berkelahi, aku datang dengan baik-baik akan tetapi disambut dengan kekerasan. Sudah menjadi hak setiap orang untuk membela diri. Aku sudah banyak mengalah dan hendak pergi saja, kenapa engkau masih juga berkeras hendak menghalangi aku? Sinkiam Moli tersenyum mengejek. Memang cantik sekali kalau ia tersenyum, akan tetapi kecantikan yang membayangkan kekejaman. Engkau masih muda sudah lihai mulutmu dan ilmumu. Coba aku ingin melihat apakah engkau akan mampu melawan aku, setelah berkata demikian, Tanpa menanti jawaban Lisian, Sinkiam Moli sudah menyerang gadis itu dengan cepat dan ganas sekali. Sinkiam Moli adalah seorang datuk sesat yang sudah tinggi ilmu silatnya, amat lihai. Banyak ilmu silat kaum sesat ia kuasai. Akan tetapi selain kebutan gagang emas dan pedang yang keduanya beracun, ia pun memiliki ilmu silat tangan kosong yang ampuh. Karena itu kedua tangannya berubah kehitaman dan terutama sekali ujung kuku jari-jari tangannya berubah hitam sekali dan mengandung racun jahat. Sekali tergores kuku itu saja sudah cukup membuat kulit yang terluka menjadi bengkak, apalagi kalau sampai terkena tamparan tangan yang penuh mengandung hawa beracun itu. Ilmunya ini diberi nama Hektok Chiang. Kini, begitu maju menyerang, ia telah mengerahkan Hektok Chiang. Lisian memang belum berpengalaman dalam hal perkelahian. Namun, gadis ini sejak berusia 12 tahun telah digembleng dengan hebat dan tekun oleh seorang sakti dan mewarisi ilmu-ilmu silat yang hebat-hebat. Selain juga telah berhasil menghimpun tenaga sinkang yang tinggi seperti Hwi Yang Sinkang dan Suat In Sinkang dari keluarga Pulau Es, juga tenaga inti bumi yang luar biasa kuatnya. Pula, ia sudah banyak mendengar nasihat kakek Gakbun Beng tentang jahatnya ilmu-ilmu yang dikuasai para datuk sesat. Maka kini melihat betapa kedua tangan wanita itu berubah ke hitaman, ia pun dapat menduga bahwa ia berhadapan dengan lawan dari golongan hitam yang memiliki ilmu pukulan sesat dan curang. Ia pun berlaku hati-hati dan cepat menggeser kakinya untuk mengelak, tidak berani sembarangan menangkis. Sinkia memoli merasa amat penasaran saat serangannya yang dilakukan dengan cepat dan kuat itu dengan amat mudahnya dilakukan oleh gadis muda itu. Ia mengeluarkan suara melengking dan kini tubuhnya bergerak cepat sekali, menghujankan serangan secara bertubi-tubi dan setiap serangan, mengarah bagian yang berbahaya dari tubuh lawan. Diam-diam Lisian menjadi marah sekali. Tidak disangkanya bahwa wanita cantik ini, yang semula disangkanya gagah perkasa seperti mendiang istri gurunya, ternyata hanya seorang wanita yang berhati kejam dan serangannya itu ganas sekali, juga jelas menunjukkan gejala bahwa wanita ini adalah dari golongan sesat. Maka, ia pun cepat memainkan ilmu silat Lotian Sinkun yang sudah dilatihnya dengan baik. Ilmu silat Lotian Sinkun, silat sakti pengacau langit, adalah ilmu silat yang memiliki kecepatan, juga didukung tenaga inti bumi, maka kini ia berani untuk menangkal dan balas menyerang. Pada waktu sebuah cengkeraman kuku dan tangan menghitam itu menyambar ke arah dadanya, Lisian menangkisnya dengan memutar lengannya dari samping. Duk keduanya tergetar dan melangkah mundur. Sinkia memoli terkejut bukan main. Tak disangkanya bahwa gadis itu sedemikian lihai dan kuatnya sehingga mampu menangkis serangan pukulan Hektok Chiang, bahkan juga membuat lengannya tergetar hebat. Ia menyerang lagi, sekali ini dengan serangan yang lebih dasyat. Namun sekarang Lisian bukan hanya menjaga diri, melainkan juga membalas dengan tamparan dan totokan dari ilmu silat Lotian Sinkun, karena dia pun maklum akan kelihayaan lawan sehingga kalau saja ia hanya membiarkan diri diserang terus dan hanya bertahan, besar kemungkinan ia akan celaka dan terkena tangan hitam yang jahat itu. Serang menyerang terjadi dengan hebatnya sampai 20 jurus lebih, dan hal ini dianggap keterlaluan oleh Sinkia memoli. Menghadapi seorang gadis muda, sampai 20 jurus Hektok Chiang kedua tangannya tidak mampu merobohkannya. Jangankan merobohkan, baru mendesak pun tak mampu. Padahal di situ telah berkumpul belasan orang perwira atau anggota Tiat Leong Pang yang sudah tinggi tingkatnya menjadi saksi. Sinkia memoli yang selalu membanggakan kepandainya itu merasa malu sekali dan kemarahannya pun berkobar. Kalau tadi dia hanya menggertak dan hendak membuat gadis itu menyerahkan diri, maka kini timbul niatnya untuk merobohkan, dan jika perlu membunuh gadis muda yang dianggapnya telah membuatnya malu ini. Keparat, engkau tidak boleh dikasih hati bentaknya. Tiba-tiba saja kedua tangannya telah mengeluarkan sepasang senjatanya yang ampuh. Tangan kirinya sudah memegang sebuah kebutan berbulu merah bergagang emas, dan tangan kanannya memegang sebatang pedang. Inilah sepasang senjatanya yang amat ampuh. Selain ia ahli bersilap pedang sehingga mendapat julukan Sinkia memoli, iblis bertina pedang sakti, juga kebutannya itu tidak kalah berbahaya daripada pedangnya karena bulu-bulu kebutan berwarna merah itu mengandung racun yang jahat. Setelah membentak demikian, Sinkia memoli sudah menggerakkan kedua senjatanya, menyerang dengan dahsyatnya tanpa malu-malu lagi meski melihat bahwa gadis muda yang diserangnya itu bertangan kosong. Melihat ini, Li Sian terkejut. Namun, gadis ini memang memiliki ketenangan luar biasa dan ia pun tahu apa yang harus dilakukannya. Cepat-cepat ia memainkan ilmu San Po Chin Keng, yaitu ilmu langkah ajaib dan bersilap dengan Kong Ji Ujiptin, dengan tangan kosong memasuki barisan. Langkah-langkah atau geseran-geseran kedua kakinya dengan indahnya dan lembutnya membuat tubuhnya berkelebatan seperti bayangan yang sukar diserang. Meski pedang dan kebutan itu mengepung dan menyambarnya dari semua jurusan, namun Li Sian tetap saja dapat menghindarkan diri dengan langkah ajaibnya. Namun, melihat kehebatan lawan, kalau hanya terus mengelap pun ia masih terancam bahaya, maka kedua tangannya tidak tinggal diam. Kadang-kadang ia pun melayangkan tamparan yang mengandung hui yang Sien Kang di tangan kanan dan Suat In Sien Kang di tangan kiri. Kembali Sien Kiam Oli kaget bukan main. Sambaran tangan kanan yang mengandung hawa panas dan tangan kiri mengandung hawa dingin itu amat mengejutkannya. Bocah setan. Apakah hengka seorang murid Pulau Es bentaknya tanpa mengurangi serangannya? Kebutannya membabat ke arah muka, sedangkan pedangnya menusuk dada. Li Sian menggeser kaki memutar tubuh sehingga kedua serangan itu luput dan ia pun mendorong dengan tangan kanannya sambil mengerahkan hui yang Sien Kang. Hawa amat panas menyambar ke arah dada Sien Kiam Oli yang terpaksa harus meloncat ke samping untuk menghindarkan diri dari serangan yang cukup berbahaya itu. Tidak ada hubungannya denganmu jawab Li Sian. Gadis ini melihat sebatang ranting tidak jauh dari situ, maka cepat kakinya membuat langkah-langkah aneh dan dia sudah berhasil menyambar ranting itu. Sebatang ranting kayu sebesar ibu jari kaki yang panjangnya kurang lebih empat kaki, tepat sekali untuk dipakai sebagai pengganti pedang. Kini dia pun memutar ranting itu sambil memainkan ilmu pedang Lotian Kiam Sud menghadapi sepasang senjata lawan. Kini lebih mudah bagi Li Sian untuk melindungi dirinya. Akan tetapi karena maklum akan kelihayan sepasang senjata lawan, tetap saja dia mengandalkan langkah-langkah ajaib San Po Chin Keng untuk mengelak dan lantas membalas dengan tusukan ranting yang dia mainkan sebagai pedang. Terjadilah perkelahian yang amat seru. Gerakan mereka itu cepat dan aneh sehingga para murid Tiat Leong Pang yang menjadi penonton memandang dengan macu kabur dan kepala pening. Mereka tidak berani turun tangan membantu tanpa diperintah karena hal ini tentu akan membuat Sintia Memoli marah. Tiba-tiba terdengar suara orang melerai. Tahan senjata. Mendengar suara siang koan lohan ini, terpaksa Sintia Memoli menahan serangannya, Li Sian juga cepat melompat mundur dan mengangkat muka memandang. Dia melihat munculnya seorang lelaki yang usianya sekitar 60 tahun, tinggi kurus dengan muka merah dan jenggot panjang sampai ke dada. Yang seorang lagi adalah seorang pemuda tampan yang berpakaian indah seperti seorang pelajar kaya raya atau seorang pemuda bangsawan. Melihat kakek itu, hatinya berdebar girang karena ia masih mengenal bahwa kakek ini adalah siang koan lohan yang pernah dilihatnya belasan tahun yang lalu. Apakah yang telah terjadi di sini tanya siang koan lohan, diam-diam kagum sekali melihat betapa seorang gadis muda, dengan hanya sebatang ranting di tangan, mampu menandingi Sintia Memoli yang mempergunakan sepasang senjatanya. Ia datang secara mencurigakan sekali, tentu ia seorang matematah pihak musuh kata Sintia Memoli kepada siang koan lohan, agak malu karena tuan rumah dan putranya itu sempat melihat betapa ia tadi belum mampu merobohkan seorang gadis yang hanya bersenjata ranting. Kini siang koan lohan menghadapi gadis itu, memandang penuh perhatian, kemudian ia bertanya, Nona, siapakah engkau dan apa maksudmu datang ke wilayah kami? Lisian melangkah maju menghampiri kakek itu. Ia memberi hormat setelah melepaskan ranting dari tangannya, kemudian berkata, Bukankah saya berhadapan dengan paman siang koan tek, pangcu dari tiap lompang? Siang koan lohan memandang semakin tajam, akan tetapi betapapun dia mengingat-ingat, dia tidak dapat mengingat siapa adanya gadis yang cantik manis dengan tahilalat di dagunya ini. Maaf, Nona, mungkin penglihatanku sudah tidak terang lagi. Memang benar aku adalah siang koan tek, akan tetapi siapakah engkau? Paman siang koan, sudah lupakah engkau kepada saya? Saya bernama Paulisian. Pernah belasan tahun yang lalu saya bersama ayah datang berkunjung ke sini. Paul siang koan lohan mengulang nama keturunan itu dengan heran. Benar, paman. Mendiang ayahku adalah Paul Tongki. Ah, ayahmu dahulu menteri pendapatan, seorang sahabatku itu. Dan engkau puterinya? Bukankah seluruh keluarga Paulong sudah? Tidak semua binasa, paman. Ketika rumah kami diserbu, saya sempat melarikan diri. Sekarang, setelah saya menjadi dewasa, saya ke kota raja dan menyelidiki keadaan keluarga saya. Empat orang kakak saya ditahan, tiga orang tewas dan saya mendapat kabar bahwa kakak sulung saya, Pung Chiang Hin, diampuni bahkan sekarang menjadi seorang perwira yang bertugas di tapal batas utara. Oleh karena itulah, saya menyusul ke utara, dan teringat kepada paman, saya berkunjung ke sini untuk minta bantuan paman. Siapa tahu paman dapat memberitahu di mana adanya kakak sulung saya itu. Akan tetapi, ketika tiba di sini, saya ditahan dan hendak ditangkap, maka terpaksa saya melawan dan maafkan saya paman. Siang kean lohan memandang penuh kagum. Ahaha, sekarang aku ingat. Engkau adalah nona kecil yang pernah ikut dengan Pau Taijin dahulu itu. Ayah, sungguh penasaran sekali. Ayahmu adalah seorang pejabat yang baik dan setia, akan tetapi, keluarganya kena fitnah karena dia berani menentang pembesar laknat H.O.W.Seng. Kerajaan Mancu memang tidak mengenal Budi. Siang kean lohan mengepal tinju, lalu berkata kepada Sintiam Moli, Moli, nona ini adalah orang sendiri, keluarganya terbasmi oleh kerajaan penjajah. Dan nona Pau, ini adalah Sintiam Moli, seorang di antara kawan-kawan kita yang siap untuk menentang pemerintah penjajah. Walaupun di dalam hatinya merasa penasaran karena tadi belum dapat mengalahkan gadis ini, terpaksa Sintiam Moli tersenyum, menyimpan sepasang senjatanya dan ia mengangguk-angguk. Engkau masih begini muda akan tetapi sudah memiliki ilmu kepandayan tinggi, nona Pau. Engkau tadi memergunakan sinkang panas dan dingin, mengingatkan aku akan ilmu dari Pulau S. Apakah engkau murid dari keluarga Pulau S? Mendiang guruku adalah mantu dari sucau pendekar super sakti Pulau S, jawat lisian sejujurnya. Mendengar ini terkejutlah semua orang, termasuk siang koan lohan. Pantas gadis ini demikian lihainya. Akan tetapi diam-diam dia pun girang sekali. Bagaimanapun juga, gadis ini telah disudutkan oleh kerajaan, menjadi musuh kerajaan karena keluarganya dibasmi oleh kerajaan sehingga dapat diharapkan gadis ini akan suka membantunya. Mari kita bicara di dalam, nona Pau. Ahaha, ya, apakah engkau lupa kepada anakku ini? Bukankah pada saat engkau bersama ayahmu dahulu berkunjung ke sini, kalian sudah saling berkenalan? Ini adalah siang koan leong. Anakku, apakah engkau sudah lupa kepada nona Pau? Mereka saling pandang dan lisian merasa kagum. Pemuda ini tampan dan halus, nampak ramah sekali dan juga sopan ketika menjura dengan hormat kepadanya. Tentu saja aku tidak lupa kepada nona Pau lisian, biarpun dahulu hanya menjadi tamu beberapa hari saja di sini, katanya. Lisian juga teringat, walaupun hanya samar-samar bahwa siang koan lohan dahulu memang mempunyai seorang anak laki-laki yang sebaya dengannya. Ia pun cepat balas menjura. Aku pun masih ingat kepadamu, saudara siang koan leong. Mereka lalu masuk ke dalam rumah. Sintia memoli tidak ikut masuk, namun damdiam ia merasa tidak enak. Gadis itu liai, dan agaknya pihak cuan rumah menghormatinya. Kenyataan bahwa gadis itu masih keturunan murid keluarga Pulau Es, membuat hatinya merasa tidak enak. Gadis itu berbahaya, pikirnya, kecuali kalau sinar matanya mencorong gembira. Benar. Itulah satu-satunya jalan. Gadis itu harus dapat ditaklukan oleh siang koan leong, menjadi kekasihnya atau istrinya, barulah diharapkan gadis itu akan benar-benar setia membantu gerakan persekutuan mereka. Dia akan membicarakan hal ini dengan siang koan leong. Dengan bantuannya, mustahil gadis itu tidak akan dapat ditundukan oleh siang koan leong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.